Halo guys cek cek 123 nah jadi kali ini saya mau bahas lagi nih kelanjutan dari cara cepat mengejar 4000 jam tayang guys nah jadi sebelum kita mulai video alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara like comment and share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di subscribe dan nyalain tanda lonceng Oke jadi seperti biasa kita bumper dulu guys oke guys kita kita lanjut ke videonya ya jadi video yang kemarin itu sempet ada pro dan kontra karena apa karena subscribe saya belum ada 1000 subscribe dan jam tayang belum ada 4000 jam tayang guys dan cara cepat untuk mengejar jam tayang secara cepat ya dapat 4000 jam tayang nah jadi gini guys seperti yang kalian lihat subscribe saya itu masih 300an dan memang bener jam tayang saya itu belum ada 4000 dan artinya jam tayang saya itu masih 3.900 sekian sekian guys nah jadi untuk mencapai jam tayang 3.900 sekian dan sekian itu saya kerja dalam waktu satu bulan aja guys nah dan buat kalian yang mau tahu caranya jadi saya itu pakai cara seperti yang seperti yang saya jelasin di waktu video yang pertama guys jadi buat kalian yang mau pengen ngejar 4000 jam tayang dalam waktu satu bulan kalian itu harus ada uploadan kalian bisa bikin siaran langsung atau live yang durasinya bisa kalian atur sendirah bisa kalian 1 jam 1 jam lebih 2 jam 4 jam itu sangat disarankan untuk kalian yang ee youtuber pemula pingin nyari jam tayang nah jadi jam tayang ini bisa kita kejar sendiri nih guys pakai handphone ee selain yang buat upload ya jadi ee enggak usah panjang lebar saya tunjukin nih hasil ee selama satu bulan saya kejar sendiri pakai ee satu handphone dan ini dia saya tunjukin jam tayang yang saya sekarang ini ada segini nih nah ini dia guys jadi ee saya tunjukin ya ini adalah ee saya masuk di ee via Chrome ya YouTube studio via Chrome nah jadi biar kalian ee enggak enggak bilang saya ini hoax jadi saya buka YouTube studio lewat ee Chrome dan ini dia channel saya Pisa Gado Gado dan kita cek langsung ee yang gembar dollar atau monetasi nah disini 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 itu tertulis 3.969 guys nah jadi disini kan subscribe masih 375 dan artinya ini emang worth it buat kalian yang mau ngejar jam tayang dalam waktu satu bulan kalian itu bisa kekejar 4000 jam tayang guys nah jadi ee biar enggak hoax ya biar enggak hoax biar enggak dikira hoax ini ada videonya saya ee langsung rekod di rekod rekod apa layar recording nya jadi biar enggak ada kata hoax nah jadi ee udah jelas jadi ini adalah cara saya untuk ngejar ee jam tayang supaya cepet dapat 4000 jam tayang jadi buat kalian yang pengen ngejar jam tayang kalian ee harus ada video yang durasi satu jam atau lebih nah gimana cara ngejarnya kalian bisa kalian bisa ditonton di playlist atau kalian dibikinin playlist nanti kalian nonton yang yang durasi satu jam tersebut guys jadi kalian bikin playlist yang khusus video satu jam atau dua jam atau yang satu jam lebih nah disitu nanti kalian cukup tonton playlist lalu putar berulang kali jadi kalau video satu abis terus ganti video yang kedua nah video kedua abis nanti lanjut ngulang dari video yang ke awal guys jadi Insya Allah kalau kalian putar tiap hari nanti satu bulan kalian bakalan dapat 4000 jam tayang guys nah jadi gimana kalian percaya nah jadi buat kemarin yang ngata-ngatain Wah jam tayang lu aja belum ada 4.000 lo pakai acara ngasih tutorial tetek mengek lah Nah jadi buat kalian ini sangat aman banget sangat worth it buat kalian yang masih youtuber pemula mencari jam tayang dan kalau menurut saya antara subscribe dan jam tayang itu lebih susah subscribe karena jam tayang bisa kita kejar sendiri guys ya harap maklum karena kita kita bukan artis kita bukan idola bukan apa yang namanya bukan artis terkenal jadi video kita aja biasa-biasa aja Nah gimana caranya biar jam tayang kita itu cepet eh 4000 jam tayang jadi seperti apa yang saya bilang tadi kalian harus bikin durasi panjang satu jam lebih nanti kalian bikin playlist si video tersebut dan kalian play sendiri nah nanti dalam jangka satu bulan itu kalian pasti tembus 4000 jam tayang guys nah begitu jadi eh so jadi kalian nggak usah perlu beli jam tayang atau segala macam ya jadi kalian cukup di putri sendiri modal pakai wifi jangan baik kota pakai WP atau bisa pakai WP warung kopi atau apalah apa kantor apa mana terserah yang penting WP jangan baik kota kalau karena kalau baik kota itu bakalan jebol guys nah jadi gimana mungkin tutorial cara mengejar 4000 jam tayang sampai disini dulu ya bukan sampai disini bye bye ini ini udah clear ya udah tamat jadi eh buat kalian yang masih penasaran eh silahkan eh cek video saya yang pertama dan ini adalah pembahasan yang terakhir cara cepat mengejar 4000 jam tayang oke jadi videonya sampai disini dulu dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa like comment and share dan subscribe nyalain tanda lonceng biar nggak ketinggalan video ini dan eh saya bisa gaduh-gaduh sampai jumpa di video berikutnya bye bye terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!